Kalau color warna ini pun cantik pun tak dapat emas, tak dapat pingat pun tak guna. Jadi dalam ketika ini sebagai CDM saya menasihatkan semua pembinaan untuk memberi sokongan kepada atlet kita terus menumpukan. Walaupun harus menelan ludah sendiri, Malaysia kini benar-benar mengakui Indonesia berada di level yang lebih tinggi ketimbang Harimau Malaya. Inilah pengakuan jujur Datuk Hamidin, usai tim Nas Indonesia U19 menjuarai piala AFF U19 2024. Sementara Malaysia hanya berada di peringkat keempat, hadiah sabun dan juga handuk menanti mereka. Namun sebelum lanjut alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian gak ketinggalan update berita menarik tentunya dari top up football. Kalau sudah mari kita lanjut. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya tim Nas Indonesia U19 besutan Indra Safri berhasil menjuarai piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan tim Nas Thailand U19 di babak final piala AFF U19 yang baru saja digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia langsung tampil girang di pertandingan kali ini. Permainan cantik pun ditunjukkan oleh tim Nas Indonesia hingga mampu menumbangkan sekuat yang sudah mempuni dari tim Nas Thailand U19. Tim Nas Indonesia berhasil mencetak gol tepatnya pada menit ke-18 melalui James Raven memanfaatkan bola skrimit dari sepakan pojok Kaviatur Rizky yang disundul oleh Kadek Parel. Hingga akhirnya tim Nas Indonesia mampu menceploskan bola ke gawang Thailand. Dan gol tersebut pun menjadi satu-satunya gol atau gol semata wayang tim Nas Indonesia di pertandingan final kali ini. Dengan hasil itu sudah mampu membawa tim Nas Indonesia untuk menjuarai piala AFF U19 2024. Euforia dan juga tangis haru para pemain pun terjadi di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Usai pertandingan tersebut komentar-komentar positif dan juga dukungan dari fans tim Nas Indonesia pun berdatangan untuk tim Nas Indonesia U19 yang telah berjuang mati-matian dengan determinasi yang cukup tinggi, stamina yang seperti tak kenal lelah dan juga tak ada habisnya. Namun ada yang menarik setelah tim Nas Indonesia mampu menjuarai piala AFF U19. Ya, negeri tetangga kita yaitu Malaysia ikut berkomentar. Seakan mereka saat ini sudah tersadar dari tidurnya yang selalu mengejek dan menganggap remeh tim Nas Indonesia, kini secara tiba-tiba bak di sambar petir geluduk, mereka pun mengakui tim Nas Indonesia berada di level yang berbeda dengan tim Nas Malaysia. Hal itu pun disampaikan oleh beberapa pecinta sepak bola Malaysia dan juga ketua federasi sepak bola Malaysia FAM, Dato Hamidin. Tahniah untuk Indonesia. Memang kita berada di level yang berbeda saat ini, kita harus mengakui, acungi jempol untuk Indonesia, kata netizen Malaysia. Mengomentari tim Nas Indonesia yang sudah menjuarai piala AFF U19. Sementara itu Dato Hamidin dengan sangat terpaksa mengakui Indonesia kini berada di level mereka. Selamat buat Indonesia yang sudah menjuarai ajang kelompok umur AFF ini, kata Dato Hamidin. Dengan sangat malu. Memang saat ini Malaysia harus becermin kepada Indonesia, karena mereka sudah mampu menunjukkan progres yang cukup luar biasa akhir-akhir tahun ini. Mereka mampu meraih hasil positif di segala umur. Dari U16, U19, hingga tim senior, mereka patut diatungi jempol, kata Dato Hamidin. Dengan nada yang sangat malu. Memang sebelumnya, tim Nas Malaysia ini selalu merendahkan dan selalu menganggap remeh tim Nas Indonesia. Namun pada akhirnya, hasil akhirlah yang berbicara. Kini mereka harus tertunduk lesu setelah hanya mampu menempati peringkat keempat piala AFF U19 2024. Bahkan netizen Indonesia menyebut mereka cuma dapat hadiah sabun mandi dan handuk untuk juara empat piala AFF U19 2024 kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian?